Yes, good people, we are back again on Entertainment News dan sekarang kita masuk ke berita datang dari Grammy Awards 2014 yang kemarin menjadi momen tak terlupakan bagi seorang Agnes Moe Kenapa? Karena Agnes Moe terlihat hadir di acara Grammy Awards 2014 tersebut Ih, keren Le, 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 le Siapa yang tak kenal artis Indonesia yang sudah go international ini? Yap, dialah Agnes Moe Pada hari minggu kemarin, Agnes terlihat menghadiri acara spektakuler 56 Grammy Awards 2014 di Los Angeles, Amerika Serikat Agnes Moe memang tidak masuk dalam nominasi ataupun perform di Grammy Awards ini Tetapi saat acara berakhir, ia mengupload foto-foto ke Instagram dengan beberapa artis Hollywood ternama Seperti Meg Whites Jamie Foxx Dan R. Kelly Dia juga berfoto dengan Chief Creative Officer Sony Music yaitu Cliff Davis Dan Don Morris, CEO Sony Music Kehadiran Agnes di Grammy tentu saja dengan outfit yang tidak kalah memukau dengan blazer hitam Dan tube top yang sedikit memanjakan mata para pria So sexy Well, good people menarik sekali ya bisa datang dan berfoto dengan artis-artis Hollywood di Grammy Sukses terus untuk Agnes Moe Atis Moe, swag Swag cool yo Itu bisa nongkrong, bisa hangout sama musisi-musisi Sama Jamie Foxx, sudah R. Kelly, ada produser-produser Sama CEO-nya Sony Music Itu sih kayaknya sudah ada perbincangan Mungkin mereka mau ada kerjasama, aduh kita doain ya nih biar Agnes semakin kuat lagi nih Influensinya di dunia internasional Kalau tahun ini menghadiri Grammy Awards menjadi datang aja Jadi tamu ya Tahun depan kita doain supaya dia angkat piala Grammy Awards ya Wih, dari Indonesia Agnes Moe Mudah-mudahan yang terbaik untuk Agnes Moe Amin